Baik, salam sejahtera teman-teman para pembudidaya magot. Hari ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman hasil budidaya kami selama ini. Selama ini yang sudah kami budidayakan dan saat ini yang seperti teman-teman lihat atau para pencinta magot lihat itu. Kami tidak memiliki biopon yang permanen atau yang sudah dibuat dengan menggunakan lantai semen. Tetapi kami menggunakan barang atau peralatan-peralatan seadanya. Nah disini kebetulan kami memiliki ember yang tidak dipakai sehingga ini kami jadikan biopon untuk pembesaran magot-magot kami. Nah disini teman-teman akan kami perlihatkan ya disini biopon ini sudah menghasilkan beberapa bibit magot ya beberapa bibit magot dan sudah kami sortir untuk repupanya. Karena wadah atau biopon yang kami pakai ini menggunakan ember sehingga untuk migrasinya tidak terjadi. Karena dia hanya akan berputar atau akan berkeliaran di dalam ini. Sehingga untuk menyeleksi hasil dari magot yang sudah dewasa atau prepupa kami lakukan sortirnya itu satu per satu. Nah seperti ini jadi kami akan sortir seperti ini kita akan sortir kita akan lihat mana magot yang sudah benar-benar dewasa atau yang sudah cikal bakal akan menjadi prepupa. Nah itu yang akan kita sortir yang akan kita sortir jadi seperti ini kita akan lihat satu per satu. Nah seperti ini kita akan pindahkan ke wadah yang lain atau ke ember. Nah disini kebetulan hasil sortiran kami semalam dan kemarin itu sudah ada yang kita sisikan atau kita pindahkan ke wadah yang lain. Nah kurang lebih seperti ini akan kami tunjukkan kepada teman-teman sekalian seperti ini. Ini adalah prepupa yang sudah atau hasil sortiran kami. Nah seperti ini. Jadi ini prepupanya yang sudah kita sortir. Ini akan kita pindahkan juga ke beberapa wadah yang lain untuk menjadi bibit. Nah seperti ini prepupanya. Ada beberapa juga yang sudah menjadi pupa. Tetapi ini kita jadikan satu dengan prepupa ini. Ada beberapa juga yang kita pindahkan itu calon prepupa seperti ini. Yang masih kuning atau coklat kehitam-hitaman. Jadi seperti ini. Ini akan kita bagi ke dalam beberapa wadah. Atau ke dalam beberapa ember. Untuk dijadikan calon indukan baru. Calon indukan baru. Nah disini juga ada beberapa hasil telur yang sudah kita ambil dari insektariumnya kita. Kebetulan kita punya insektarium yang kita gunakan itu sederhana. Menggunakan kelambu. Tapi tidak dalam bentuk persegi. Tetapi masih dalam bentuk apa kita buat selinder begitu. Sehingga insektarium itu sudah menghasilkan beberapa telur yang beberapa gram telur yang kita ambil. Nah disini juga kita menggunakan ember juga. Ember juga seperti ini. Ember seperti ini. Ini yang hasil telur yang sudah kita ambil. Sehingga sudah tetas dan bahkan sudah besar juga. Ini di bagian bawah ini. Teman-teman bisa lihat. Ini seperti ini. Seperti ini. Jadi ini juga hasil telur yang kita ambil dari insektarium kita yang ada disini. Untuk budidaya kami ini memang masih dalam skala belajar begitu. Kita masih mencoba untuk menggunakan bahan-bahan seadanya. Belum benar-benar fokus ke budidaya maggot ini. Karena memang ini kita masih dalam taraf belajar. Sehingga kita ya istilahnya belajar sambil bekerja lah ya. Learning by doing. Jadi ini hasil dari telur yang kita panen dari insektarium kita. Nah ini hasilnya. Bahkan sudah ada beberapa yang sebentar lagi akan menjadi prepupa seperti ini. Seperti ini. Jadi ini karena memang umur telur yang kita panen itu umurnya bervariasi. Sehingga ada beberapa yang sudah menjadi maggot dewasa. Larva dewasa. Ada juga yang masih kecil. Karena menetasnya itu tidak bersamaan. Karena umur telur yang kita panen itu tidak bersamaan. Sehingga seperti ini. Ada yang sudah coklat. Sebentar lagi akan berubah menjadi prepupa. Dan ada juga yang masih maggot. Yang masih fresh ini. Ya boleh katakan masih butuh pertumbuhan ya. Sehingga kita masih sediakan juga pakan. Nah pakan yang kita gunakan ini. Seperti yang teman-teman lihat ini. Ini adalah campuran dari dedak bekatul ya. Dari bekatul atau dedak padi itu. Dengan cacahan buah-buahan dan daun-daun. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini buah advokat ya. Advokat yang busuk. Ini. Juga kita campurkan dengan ampas tahu. Nah ini. Ada juga yang di dalam ini. Nah di samping buah advokat ada juga beberapa buah-buahan lain yang kita panen atau yang kita ambil dari para penjual buah yang ada di sekitar kita di sini. Nah itu semacam nangka, nenas, atau pepaya. Itu juga kita campurkan dengan bekatul dan juga ampas tahu. Nah seperti itu. Jadi ini teman-teman itu yang bisa kami share kepada teman-teman. Teman-teman para pembudidaya magot. Nah ini cukup lumayan ya. Ada mau hampir satu kilo ini. Hampir satu kilo prebupa ini yang akan menjadi cikal bakal untuk indukan. Indukan untuk budidaya kita selanjutnya. Nah jadi ini akan kita terus kembangkan ya. Kita akan terus kembangkan untuk ya dijadikan apa ya. Budidaya utama lah seperti itu. Untuk bisa diberikan kepada ayam. Ayam-ayam kita. Ayam kampung. Dan juga ternak babi. Jadi karena magot ini proteinnya tinggi.